Hai Aceh memang kaya dengan beragam kuliner kuah belangong dan ikan payah masak Aceh menjadi salah satu kuliner khas yang banyak diburu pencinta makanan sebuah rumah makan di jalan Soekarno-Hatta lambaru Aceh Besar meracik menu khas Aceh Besar bagi pencinta kuliner di Serambi Mekah sensasi masakan tradisional khas Aceh Besar yakni gulai engkot payah alias gulai ikan air tawar dan kari daging alias kuah belangong menjadi ikon rumah makan yang dikelola oleh seorang anak muda di rumah makan ini kita bisa melihat langsung Fadli sang pemilik rumah makan memasak langsung makanan khas Aceh Besar dia juga meracik sendiri masakan kuah belangong kuah engkot payah dan ayam goreng kampung dengan pelaten Bang Afad panggilan dan akrab dari Fadli meracik aneka bumbu di setiap masakannya baginya rahasia kelezatan masakan Aceh Besar itu terletak pada bumbu selain dari cara mencampur bumbu ke dalam kuali banyak pengunjung yang datang ke rumah makan Afad hanya ingin menikmati makanan khas kuah belangong dan menu ungkut payah kuah belangong rumah makan ini juga menyediakan berbagai menu khas Aceh Besar lainnya seperti karibah ini lebih enak daripada makanan luar lainnya rumah makan ini juga menyediakan berbagai menu khas Aceh Besar lainnya seperti karibah si bebek si rebuh telur ayam dadar yang diracik dengan aneka bumbu serta ikan panggang yang masih segar berawal dari hobi memasak kemudian ayah dua anak ini melebarkan sayapnya untuk berbagi kelezatan masakan Aceh kepada banyak orang melalui sebuah rumah makan awal-awal tertarik saya berbisnis kuliner saya terutama hobi kuliner terus saya dan juga saya hobi masak saya ingin mencoba untuk meracik dan memasak agar bisa dinikmati sama orang dari hobi memasaknya kini afat bisa merauk untung besar dalam sebulan omset afat bisa mencapai 200 juta rupiah dengan hobinya itu pula afat bisa memberi peluang kerja bagi banyak pemuda di kedainya Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Terima kasih sudah menonton!